Halo guys kembali lagi di tutorial editing aku untuk tutorial kali ini Aku bakalan buat filter yang kurang lagi contohnya itu kayak gini Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya kalian bisa bantu aku dengan cara subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk like, komen, share supaya aku lebih semangat bikin tutorial selanjutnya Oke langsung aja kita ke tutorialnya dan kalian bisa pilih foto yang mau di edit Oke kita pilih foto yang ini Dan langsung aja kita ke bagian ringan Untuk di bagian pencahayaan kalian bisa naikkan menjadi 40 Kemudian untuk kontras kalian kurangin aja Menjadi min 76 Dan untuk highlight kalian bisa kurangin menjadi min 66 Dan untuk bayangan kalian bisa naikkan menjadi 24 Kemudian untuk warna putih kalian kurangin aja Menjadi min 74 Dan untuk hitam kalian naikkan menjadi 38 Oke untuk di bagian ringan seperti ini Dan untuk kurva kalian lewatin aja Langsung aja kita ke warna Untuk temperatur kalian bisa naikkan menjadi 12 Dan untuk corak kalian naikkan menjadi 10 Kemudian untuk free balance kalian tidak usah atur Dan untuk kejenuhan kalian bisa kurangin menjadi min 22 Oke kita ke campuran Untuk warna merah Untuk warna merah Di bagian runa kalian bisa naikkan menjadi 26 Dan untuk kejenuhan kalian bisa naikkan menjadi 16 Dan untuk luminance kalian tidak usah atur Langsung aja kita ke warna oranye Untuk di bagian runa kalian bisa naikkan menjadi 10 Dan untuk kejenuhan menjadi 64 Kemudian untuk luminance kalian naikkan menjadi 32 Dan untuk warna kuning Di bagian runa kalian kurangin menjadi min 70 Dan untuk kejenuhan kalian kurangin menjadi min 42 Dan untuk luminance kalian kurangin menjadi min 16 Oke kita ke warna hijau Untuk di bagian runa kalian naikkan menjadi 100 Dan untuk kejenuhan menjadi min 100 Kemudian untuk luminance kurangin aja menjadi min 26 Dan untuk kejenuhan menjadi min 41 Dan untuk kejenuhan menjadi min 41 Dan untuk kejenuhan menjadi min 41 Kemudian untuk luminance kalian naikkan menjadi min 12 Kemudian untuk luminance kalian naikkan menjadi 12 Kemudian untuk luminance kalian naikkan menjadi 12 Dan untuk warna ungu dan pink kalian tidak usah atur Langsung aja kita ke efek Untuk tekstur kalian naikkan menjadi 52 Untuk tekstur kalian naikkan menjadi 52 Kemudian untuk ekstur kalian naikkan menjadi min 18 Kemudian untuk efek kabut menjadi 8 Oke untuk di bagian efek seperti ini Dan untuk setiun kalian tidak usah atur Langsung aja kita ke detail Untuk menajamkan kalian bisa naikkan menjadi 28 Dan untuk pengurangan noise menjadi 10 Kemudian untuk pengurangan noise warna menjadi 15 Oke teman-teman untuk editingnya kita sudah selesai Langsung aja kita cek hasilnya Ini yang sebelum Dan ini yang sesudah Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Sub indo by broth3rmax